Terima kasih. Memikirkan, mengapa khusus ke paha, lengan, atau pipi? Untuk seseorang pria, beratnya lebih terukur di bagian perut. Demikian sebaliknya wanita, lemak wanita akan menumpuk di bagian paha serta lengan. Tulisan kesempatan ini akan tidak memberi panduan yang khusus untuk tiap-tiap anggota tubuh itu. Ini lebih pada gabungan atau paduan langkah untuk urus keseluruhannya. Tak ada yang namanya pil serta obat pelangsing. Panduan tersebut cuma membutuhkan keseriusan kamu saja. Mengatur pikiran untuk urus sesudah kamu bikin ketentuan untuk turunkan berat tubuh, jadi kamu mesti mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh. Janganlah menahan-lahan untuk mengerjakannya, kerjakan hari ini juga. Bukannya besok, lusa, atau minggu depan. Umumnya rutinitas menahan-lahan ini sebagai permasalahan. Bila kamu salah seseorang yang berpikiran seperti ini, kamu akan tidak urus bila selalu memikirkan seperti ini. Mengerti lebih dalam mengenai kalori. Taukah kamu, kalori semakin banyak terbakar waktu kamu tidur? Sesungguhnya, trik untuk urus itu gampang saja. Pakai semuanya kalori yang dibutuhkan sehari-hari. Umpamanya, bila kamu membutuhkan 1.300 kecal hari, janganlah makan 2.500 kecal untuk hari itu. Bila kurang dari 1.000 kecal, kamu akan terasa lapar serta tak bertenaga. Coba ambillah dalam kisaran 1.000-1.300 kecal. Ini sebatas contoh, tiap-tiap orang lain keperluan kalorinya. Ganti dengan makanan rendah lemak kembali pada, kamu mesti tahu mengenai kandungan kalori di tiap-tiap makanan. Dasarnya kamu mesti konsumsi makanan yang mempunyai kalori rendah. Tericetnya, kamu dapat hindari semuanya makanan yang dimasak lewat, cara digoreng, atau konsumsi makanan yang dimasak lewat, cara dibakar atau direbus. Lantas ubah rutinitas makanan nasi yang banyak atau daging. Baiknya ubah jumlah itu dengan sayuran serta buah. Konsumsilah sedikit-sedikit janganlah makan satu jumlah sekalian sehari-harinya, namun konsumsilah sedikit-sedikit. Tipsnya, bila kamu tak dapat kurangi jumlah makan, konsumsilah dengan sedikit-sedikit namun dengan intensitas yang lebih sering. Hal semacam ini diperuntukkan untuk memakai kalori dengan cara efisien. Jauhi saat makan malam, janganlah makan atau nyemul pada malam hari, konsumsilah 4 pukul 6 jam sebelumnya tidur. Lantaran bila makan serta segera selalu tidur, makanan itu nanti akan ditimbun jadi lemak. Saat yang ideal untuk makan sore yaitu sekitaran habir maghrib. Lantaran sesudah maghrib kamu masihlah akan lakukan aktivitas lain. Beberapa kerap berolahraga olahraga tak mesti senantiasa sehari-hari, lakukan beberapa hal kecil seperti ganti rutinitas naik motor untuk beli suatu hal yang cukup dekat dengan jalan kaki juga telah menolong. Bila telah punya kebiasaan, kamu dapat coba jogging tiap-tiap pagi atau senam pagi. Supaya lebih asyik lagi, ajak keluarga atau rekan kamu. Jauhi makanan dengan kandungan gula. Hindari gula bukanlah untuk orang pasien ita kencing manis atau diabetes saja. Hindari gula sesungguhnya utama untuk kebanyakan orang. Baiknya kamu menghilangkan minuman paket soda, lantaran diketahui kalau minuman itu mempunyai kandungan gula yang cukup tinggi. Bila kamu tak dapat meninggalkan rutinitas ini, akan susah rasa-rasanya untuk turunkan berat tubuh. Prinsip untuk urus semua akan tidak sukses bila kamu tak mempunyai prinsip yang kuat untuk urus. Dasarnya kamu mesti mempunyai prinsip yang kuat untuk urus.